Nah, kayaknya sekarang kita udah siap nih Sama untuk membahas Hukum ketiga Newton Nah, hukum ketiga Newton itu ngomongin apa sih? Sebelum itu, ini adalah terjemahan Hukum ketiga Newton dalam bahasa Indonesia Nah, sebenarnya hukum ketiga Newton itu Diterjemahkan Bukan diterjemahkan ya, aslinya itu dalam bahasa Latin Oke, aslinya itu dalam bahasa Latin Nah, dia diterjemahin Atau gini deh Atau Newton sendiri itu sebenarnya bukan orang Latin Tapi dia orang Inggris gitu ya Nah, dia orang Inggris Tapi pada masanya Newton itu umum banget nih Menggunakan bahasa Latin untuk Ya, mungkin tulisan-tulisan yang berbau serius kayak gini gitu Nah, oke sekarang kita baca hukum ketiga Newton ini Dan coba kita mengerti Sekarang, ayo baca Pada waktu kita memberikan gaya Gaya pada suatu benda Maka benda itu akan memberikan gaya juga Yang besarnya sama Dengan gaya yang kita berikan Tetapi arahnya berlawanan Iya, jelas lah ya sebenarnya Nah, gini nih Let's say misalnya ini tembok Terus kita marah nih Ceritanya marah nih Marah ngambek gitu Ngambek, kesel terus nunjuk tembok Kenapa kita nunjuk tembok Terus kita yang sakit Ayo Iya lah Gini Kalau misalnya kita nunjuk tembok Artinya kita memberi gaya kan terhadap tembok Ya, misalnya let's say besarnya F Eh, ternyata Kita kesakitan Padahal tembok Keliatannya gak ngasih apa-apa ke kita Tapi kalau kita lihat hukum ketiga Newton ini Dia memberikan gaya Yang sama besarnya Tapi arahnya berlawanan Oh, berarti dia juga ngasih gaya sebenarnya Arahnya berlawanan terdatang Itu yang menyebabkan tangan kita jadi sakit Nah, coba Apalagi coba Contoh-contoh dari hukum ketiga Newton ini Kayak gini Misalnya Let's say kita disini punya benda nih Atau balok lah gitu ya Terus kita coba dorong balok ini Ke arah kanan misalnya Kita dorong balok ini ke arah kanan Ini tangan nih Oke, ini tangan Iya, ini tangan gitu Nah, terus kita dorong dia ke arah sana Iya Ingat bahwa Kalau kita ngasih gaya pada suatu benda Maka Benda itu akan beri gaya yang besarnya sama Oke, kita ngasih gaya ke sana Terus gimana coba Kok dia ngasih gaya balik ke kita Iya lah, coba Coba sekarang kalau di deket kalian itu ada meja Atau ada apa Coba deh, dorong Iya Kerasa gak kalau tangan kalian itu tertekan Iya Sebenernya Benda yang kalian dorong itu juga memberikan gaya kepada tangan kalian Sehingga kalian merasa bahwa Iya Tangan kita tertekan gitu ya Nah Coba contoh lain dari hukum ketiga Newton ini Ayo Ayo Misalnya gini Ada tentara Pernah dong ngeliat film-film apa Film-film Tentara gitu Oke Misalnya ini tentara ya Ini tentara Oke Oke, gambar dulu tentaranya Nah, ini tentara Misalnya ini senapannya Oke, ini senapan Oke, gambarnya kurang bagus Segini Sudah Terus dia nembak Nah, si tentara ini bakal kelihatan Kalau dia Kayak ke dorong gitu Ke belakang Nah, pelurunya itu ke arah depan Oh, ternyata peluru tadi memberikan Gaya juga ke senapan Sehingga si tentara ini juga Kedorong ke belakang Nah, liat Dia akan memberikan gaya yang sama besar Tapi aranya berlawanan Oh, ternyata pas Nah Terus Gimana lagi Ayo, gimana lagi Atau intinya gini lah Atau intinya jadi Kalau kita ngasih gaya terhadap benda Atau apapun di sekitar kita Sebenarnya Si benda tadi juga ngasih gaya yang sama Tapi aranya berlawanan Oke Itu intinya sebenarnya Ketiga Newton Yang ngomongin gitu Artinya Atau mungkin secara gampang Kita bisa Misalnya kayak gini Oke Kalau misalnya kita ngasih gaya Berarti kita melakukan aksi Oke ya Nah Itu selalu sama kayak reaksinya Tapi Kita lihat disini Bahwa dia memberikan arah yang berlawanan Berarti Aranya itu selalu berlawanan Negatif Kalau dia positif ke kanan Negatif ke kiri Berarti dia Aranya berlawanan gitu ya Nah Mungkin satu contoh lagi kali ya Nah Satu contoh ini Mungkin memperjelas Oke Disini misalnya Ada orang Yang lagi nyup balon Oke Ini orang lagi Orang kayak gimana nih Gambar orang Oke Ini rambutnya Ini kupingnya Oke ini Nah Terus dia nyup balon Nah Nyup balon Terus abis itu balonnya dia pegang Dia pegang kayak gini Ya Dia pegang Nah ini tangannya Nah Pas dipegang Balon itu dilepas Gimana jadinya balon Oh balonnya loncat ya Atau terbang kesana Terbang kesana Nah Ternyata Udara pada balon itu Gimana udaranya Ya Udaranya itu didorong Sama balon gitu Nah Balonnya mendorong Udaranya keluar Eh ternyata Udara Ngasih kayak balik Ke balon tadi Sep Nah Jadi balon itu terbang ke atas Ya Kayak gitu loh Ya Dapet lah ya Nah Contoh yang paling sering Waktu ngomongin Hukum ketiga Newton Ini sebenarnya adalah Ya roket Kayak gini nih Oke Kalau misalnya dia Ngasih gaya Dia kan Cut Ngasih gaya kesini Iya kan Eh Kok dia mau terbang ke atas Iya lah Ternyata ada gaya balik Yang besarnya sama Ke arah Sebaliknya Iya kan Nah Mungkin nanti kita akan belajar Lebih detail ini Di video-video selanjutnya Terus gimana Sama astronot ini Oke Lihat deh Kalau astronot ini kan Gimana yang ngambang gitu ya Di udara ya Nah Jadi Sekarang bayangin Kalau Kalian juga itu ngambang Sekarang lagi ngambang di udara Terus Megang benda yang berat banget Gitu Oke Megang benda yang berat banget Terus abis itu Kalian dorong bendanya Ingat Hukum ketiga Newton Oke Ternyata Kalau kita dorong kesana Seharusnya Gimana Iya Dia diberikan gaya ke arah sana Artinya tangannya Tadi kelempar gitu ya Kesini dikit Nah Kalau dia posisinya Kayak ngambang gini Berarti astronotnya itu kan Jadi kayak gitu Nah Itu adalah Hukum ketiga Newton Oke Di video selanjutnya Kita bakal Masih belajar fisika nih Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya